Hari kedua reses DPRD Boni Bulango, Dapil Tapa Bulango melakukan peninjauan ke gelanggang olahraga yang berada di desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur. Dari hasil peninjauan, tribun penonton sudah masuk ke tahap rampungan. Seluruh kursi dan atap stadion sudah terpasang. Begitu juga dengan karpet lintasan dan lampu stadion sudah dalam tahap rampungan. Hanya pekerjaan kecil di lintasan yang masih akan dilakukan yaitu garis lintasan. Ketua Komisi 2 DPRD Boni Bulango, Sofian Wahiji menjelaskan, seluruh pekerjaan sudah hampir 100% penyelesaiannya. Hanya tinggal beberapa perbaikan dan pengecetan di sekitar kursi penonton yang sedang dilakukan. Stadion skala internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Boni Bulango ini diharapkan bisa dirawat dengan baik. Dinas pemuda dan olahraga yang nantinya akan berkantor di tempat ini bisa melakukan perawatan sehingga keberadaan stadion ini nantinya tidak hanya tinggal cerita. Beberapa ruangan yang ada di stadion ini nantinya juga akan ditempati oleh beberapa cabang olahraga yang ingin mempunyai kantor sekertariat sendiri. Dengan kegiatan reses pada hari ini, dimana kita sudah memasuki titik yang kedua atau lokasi yang kedua yaitu peninjauan pembangunan Gor Boni Bulango. Dari pembangunan Gor Boni Bulango ini terdiri dari dua paket. Paket yang pertama yaitu untuk pengadaan atap tribun dan kursi tribun. Alhamdulillah ini sudah bisa dikatakan hampir 100% karena sisa 2% itu tinggal hanya untuk perbaikan-perbaikan kecil saja. Dan itu akan mereka perbaiki terus sampai karena ini masih masa pemeliharaan. Insya Allah ini akan berfungsi seperti apa yang kita harapkan. Paket yang kedua itu ini adalah paket yang terbesarnya yaitu 17 miliar yang terdiri dari lintasan dengan pengadaan karpet lintasan ini yang sebesar 5 miliar. Dan sisanya adalah pengadaan lampu untuk lapangan. Alhamdulillah kalau melihat pengamatan kita bahwa dari pekerjaan yang nilainya sekitar hampir 17 miliar ini, Alhamdulillah ini bisa dikatakan juga sudah selesai karena memang tinggal ada perbaikan-perbaikan yang skala kecil. Dan kita patut bersyukur karena memang Gor Boni Bulango ini dibangun oleh dana PEN. Dan ini luar biasa, menyebabkan ikon daripada Kabupaten Boni Bulango sebagai Boni Bulango karena Gor Boni Bulango ini berskala internasional. Dan insya Allah ke depan pembangunan ataupun pemanfaatan daripada Gor ini, ini akan seperti kita harapkan. Karena nantinya dinas pemuda dan olahraga itu akan berkantor di Gor ini dengan beberapa ruangan ini akan ditempati oleh beberapa cabang olahraga. Ini sangat-sangat memang sangat bermanfaat. Yang jadi beban pikiran kita ke depannya yaitu pemeliharaan daripada Gor ini. Karena memang pemeliharaan ini tidak sedikit sehingga kita berharap pemanfaatan ini bisa menghasilkan PAD untuk pemerintah daerah. Dan PAD tersebut bisa insya Allah bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan daripada Gor Boni Bulango. Sejauh ini stadion yang dibangun dengan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini sudah cukup baik. Namun kondisi rumput lapangan sepak bola yang masih belum memenuhi kriteria lapangan bertaraf internasional tentu menjadi pekerjaan rumah yang baru bagi pemerintah daerah untuk menyediakan gelanggang olahraga bertaraf internasional tersebut.